Pemisah top-topik yang pertama, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Presiden Prabowo menyebut keputusan untuk menaikkan UMP ini dilakukan setelah mendengar masukan sejumlah perwakilan buruh. Kenaikan upah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Kenaikan bertujuan untuk meningkatkan daya beli para pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Upah minimum nasional diputuskan naik sebesar 6,5 persen, sementara upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Perubahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten daerah masing-masing. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Pemirsa sebelumnya dalam sambutannya di acara puncak Hari Guru Nasional 2024, kemarin Presiden Prabowo Subianto memahas usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para guru non-ISN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer. Presiden juga akan menaikkan gaji guru berstatus ASN, P3K, dan juga honorer pada tahun 2025. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K, serta guru-guru non-ISN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ISN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi